Intro Pasca bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah Berbagai bantuan kemanusiaan datang dari berbagai pihak Salah satunya datang dari Kabit Dokkes Polda, Sulawesi Barat, AKBP Dr. Syamsul Bahar Yang turut memberikan bantuan berupa makanan dan obat-obatan untuk para korban bencana Tak hanya itu, pihaknya juga telah membentuk poskop layanan kesehatan Untuk mendukung layanan rumah sakit, penata laksanaan DVI Demi menampung korban yang selamat maupun meninggal dunia Sebelumnya, Kabitulah Sulawesi Barat, Brick Jenpol, Dr. Andes Baharudin Jafar Juga terjun langsung ke lokasi gempa dan tsunami dengan membawa sejumlah bantuan Bahkan Kabitulah dan rompongannya juga membantu memperbaiki akses jalan yang sempat terputus Dan membantu membersihkan puing-puing reruntuhan pasca gempa dan tsunami Kabit Dokkes melalui Kabit Humas AKBP Masyura mengatakan Bahwa kondisi di Donggala dan Sulawesi Tengah Rumah para penduduk kerata dengan tanah dan banyak korban yang berjatuhan Untuk itu pihaknya rela bertahan di Donggala Dengan membentuk posko kesehatan demi membantu para korban bencana Melalui pembentukan posko layanan kesehatan ini ratusan masyarakat yang terluka telah dilayani Serta berhasil mengevakuasi jenazah para korban untuk selanjutnya dimakamkan Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Salam Tri Brata TV